Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang mengadakan liburan di sebuah rumah tepi pantai. Pria remaja ini bernama Randall dan yang cewek bernama Emily. Dari perbincangan mereka, diketahui bahwa rumah ini adalah rumah kosong milik ayahnya Randall. Maka dari itu, Randall sengaja mengajak Emily ke rumah ini untuk berlibur berdua saja. Saat baru sampai, mereka berdua langsung naik ke atas untuk nyobain mantap-mantap di rumah kosong. Lalu, Emily minta izin ke toilet di bawah untuk pipis sebentar. Saat udah selesai, Emily menemukan banyak sekali obat-obatan di balik cermin wastoffel. Emily yang penasaran dengan isi rumah itu pun langsung keliling-keliling ke dalam dapur. Dari apa yang dilihat Emily di dalam dapur, bisa membuktikan bahwa rumah ini tidak benar-benar kosong. Saat Emily melihat-lihat, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke rumah itu. Seketika itu juga, Emily langsung sembunyi gitu aja dan Emily mengendap-endap agar tidak diketahui oleh orang misterius itu. Terlihat kalau orang itu sedang duduk di meja makan sambil melakukan sesuatu. Emily yang merasa takut, langsung naik ke atas dan memberitahu Randall. Randall juga bingung kenapa bisa ada orang di rumah ini. Mereka berdua pun turun untuk mengecek situasi di bawah, tapi orang misterius itu sudah tidak ada di meja makan. Gak taunya, orang misterius itu sembunyi dan terlihat ketakutan. Randall langsung bertanya ke wanita itu, apa yang kau lakukan di rumahku? Mendengar pertanyaan Randall, wanita itu berkata bahwa temannya yang bernama Doc tidak berkata akan ada seseorang yang datang ke sini. Ternyata, Doc adalah nama ayah si Randall. Wanita itu mengaku kalau ia sudah berteman lama dengan ayahnya Randall. Ia juga memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Jane. Tiba-tiba, datang seorang pria yang dimana pria itu adalah suaminya si Jane. Suami Jane yang baru datang ini bernama Mitch. Mitch juga berkata bahwa ia adalah teman kerjanya Doc sejak 20 tahun yang lalu. Pada akhirnya, mereka berempat pun saling memperkenalkan diri dan berencana barbekuan malam nanti. Pada malam hari, mereka berempat duduk di meja makan sambil minum-minum. Mereka saling bertukar pikiran dan ngobrol satu sama lain. Lalu, mereka pergi ke balkon rumah sambil lanjut untuk ngobrol-ngobrol. Gak lama dari itu, tiba-tiba ada banyak sekali sesuatu yang tidak jelas tertiup angin dan menempel di pohon-pohon. Emily yang mengerti hal ini berkata bahwa itu semua adalah mikroba-mikroba yang tersebar melalui angin. Jane yang tidak pernah melihat itu sebelumnya, tertarik untuk turun ke bawah dan menghampiri pohon-pohon itu. Dengan keadaan mabuk, Mitch mengizinkan Jane begitu saja. Sedangkan, Randall yang udah setengah teler berencana untuk memutar musik di dalam rumah. Seketika itu juga, Jane bersiap-siap untuk keluar dari rumah itu. Di balkon rumah hanya tinggal Emily dan Mitch berdua yang sedang ngobrol panjang kali lebar. Sampai suatu ketika, Mitch penasaran sebenarnya si Jane ngapain di bawah situ. Emily pun melihat ke dalam rumah dan ternyata si Randall udah teler gitu aja. Dengan rasa panik, Mitch langsung pergi mencari si Jane. Di sisi lain, si Jane yang berjalan ke pohon itu malah tertarik dengan mikroba-mikroba yang kelap-kelip. Jane juga memegang mikroba itu dengan polosnya. Alhasil, beberapa mikroba itu menempel di telapak tangan Jane. Jane mulai merasa sesak dan batuk-batuk. Sedangkan di dalam rumah, hanya ada Randall dan Emily yang udah mabuk parah. Emily juga mulai mencium bau busuk yang berasal dari luar. Ketika Emily ingin keluar, ia melihat kabut yang begitu tebal. Pada akhirnya, Emily tidak jadi keluar dan berdiam diri di rumah. Bau yang begitu busuk membuat Emily makin pusing tidak karuan sampai-sampai Emily pingsan begitu saja. Lalu, Emily tersadar dengan keadaan rumah sudah sangat gelap. Tidak lama kemudian, Emily mendengar suara Jane yang sedang muntah dari dalam toilet. Saat Emily menghampiri toilet itu, Mitch langsung menutup pintu toilet begitu saja. Pagi hari pun tiba. Emily terbangun di dalam kamar bersama Randall. Emily bercerita bahwa tadi malam benar-benar kacau. Jane muntah-muntah begitu saja dan Mitch tidak terlihat senang. Setelah itu, Emily berjalan ke bawah dan melihat Jane sudah duduk di meja makan. Emily pun memanggil nama Jane sambil berjalan mendekatinya. Namun, Jane tidak berbicara sedikit pun. Saat sudah di sampingnya, Emily melihat wajah Jane agak terkelupas dan kering dari biasanya. Lalu, Emily bertanya ke Jane. Jane, apakah kau melihat si Mitch? Mendengar pertanyaan itu, Jane malah seperti orang linglung yang sulit berbicara dan juga sulit untuk berjalan. Kemudian, Jane berjalan naik ke atas dan berpapasan dengan Randall. Randall yang menyapa Jane juga tidak dijawab sama sekali. Di sini, situasi semakin creepy sejak kejadian semalam. Pada siang hari, mereka berteriak sekencang-kencangnya dan memanggil nama Mitch. Namun, Mitch tidak kunjung datang. Akhirnya mereka berduapun tiduran di pasir pantai sambil menunggu kedatangan Mitch. Saat hari sudah sore, secara mendadak Randall merasakan sakit perut yang luar biasa. Randall berkata ke Emily bahwa ia akan kembali ke rumah untuk buang air besar di dalam toilet. Saat Emily sedang berbaring, tiba-tiba datang Mitch yang entah berasal dari mana. Mitch bercerita ke Emily bahwa ia sangat sayang kepada Jane. Mitch juga berkata, kamu akan selalu peduli ke orang yang kamu sayang sampai akhirnya orang itu tidak lagi menjadi normal. Emily juga bertanya ke Mitch, bagaimana kabar Jane semalam. Tapi, Mitch tidak menjawab pertanyaan Emily dan ia berkata akan berenang di pantai yang indah ini. Seketika itu juga, Mitch berjalan ke air untuk berenang. Tapi setelah diperhatikan, Mitch malah terus berjalan ke dalam air sampai tidak terlihat lagi. Dengan kata lain, Mitch sengaja menenggelamkan diri begitu saja. Kemudian, Randall yang sudah selesai buang hajat pun mencoba untuk cuci tangan. Saat ia cuci tangan, yang keluar malah air keru dan kotor. Lalu Randall pun keluar dari toilet itu dan mendengar suara benturan dari lantai atas. Randall mengira itu adalah Mitch yang sedang melakukan sesuatu. Randall naik ke atas dan menguping dari luar ruangan. Pada akhirnya, Randall yang penasaran pun mencoba untuk masuk ke kamar itu. Di sisi lain, Emily terus berteriak memanggil nama Mitch yang menenggelamkan diri begitu saja. Secara tidak sadar, Emily menginjak sesuatu yang aneh di pinggir pantai. Makhluk itu terlihat bergerak-gerak dengan pelan. Akibat menginjak makhluk itu, telapak kaki Emily langsung digigit sampai memerah. Kalau dilihat-lihat sih, makhluk itu semacam parasit yang bisa melukai manusia. Alhasil, kaki kanan Emily bolong begitu saja. Emily hanya bisa berteriak memanggil nama Randall sambil menyeret kakinya ke dalam rumah. Terlihat juga di pesisir pantai itu banyak sekali parasit yang bertebaran. Telapak kaki Emily terlihat semakin parah karena parasit itu sudah berada di dalam kakinya. Maka dari itu, Emily mengambil sejerigen cuka dan dituangkan ke telapak kakinya. Dari ekspresinya sih, Emily menahan rasa sakit yang luar biasa. Lalu Emily mengambil parasit dari telapak kakinya menggunakan pisau dan pencapit. Jika diperhatikan secara detail, parasit ini lebih berbentuk seperti cacing atau ulat dan sejenisnya ya. Emily langsung membalut kakinya dengan perban dan ia meminum obat yang ada di belakang cermin wastafel. Kemudian, ia mengganti bajunya dan memakai sepatu sebagai alas kaki. Tiba-tiba, Emily melihat Randall yang keluar dari ruangan dan menyeret tubuhnya di lantai. Ternyata, di belakang Emily sudah ada Jen yang berubah menjadi zombie. Randall dan Emily yang sulit berjalan pun mencoba kabur dari kejaran Jen. Agar Jen tidak bisa keluar, Emily mengikat gagang pintu itu menggunakan selang air. Lalu mereka berdua mencoba kabur menggunakan mobil. Namun sialnya, kunci mobil itu masih berada di kamar atas. Kemudian, Emily dan Randall terus berjalan menjauh dari rumah itu. Sampai-sampai, mereka menemukan sebuah rumah lagi untuk minta tolong. Tapi, rumah itu adalah rumah kosong yang tidak ada penghuninya. Tidak lama kemudian, ada seorang bapak-bapak yang datang dari sebelah mereka. Sudah dipastikan bahwa orang itu adalah zombie yang sama seperti Jen. Mereka berdua pun langsung kabur dari rumah itu dengan kondisi kabut yang begitu tebal. Seluruh daerah pemukiman di sana juga sudah terselimuti oleh kabut. Kabut-kabut itu membuat Randall dan Emily sulit untuk bernafas. Kemudian, mereka menemukan sebuah mobil polisi yang terparkir begitu saja. Emily langsung masuk ke mobil itu dan mencoba radio komunikasi di dalam mobil polisi. Emily langsung berkata bahwa ia butuh bantuan di daerah tepi pantai Beach Comber. Untungnya, bantuan Emily dijawab oleh polisi di kantor pusat. Tapi, polisi itu berkata bahwa daerah di sana sangatlah berbahaya. Dengan alasan, semua orang yang ada di daerah itu sudah terkena infeksi. Polisi itu juga menyuruh Emily untuk masuk ke rumah dan menutup jendela serta jangan menghirup kabut yang datang. Setelah itu, polisi itu berkata bahwa kabut-kabut yang bermunculan itu bukanlah kabut benaran. Emily pun bertanya, kalau bukan kabut berarti semua itu apa? Tapi, polisi itu malah memutuskan komunikasinya begitu saja. Mendengar hal itu, Emily langsung keluar dari mobil dan ia melihat Randall sudah terkapar di tanah. Setelah itu, Emily dan Randall menepi di sebuah rumah untuk meminta bantuan. Emily langsung memecahkan salah satu jendela rumah itu dengan balok kayu. Mereka berdua pun saling bergantian masuk ke rumah itu. Saat sudah di dalam, mereka mencoba untuk memeriksa kondisi rumah itu. Randall menemukan sebuah telpon namun telpon itu tidaklah berfungsi. Emily malah menemukan sejari genjuka dan memberikan itu kepada Randall untuk diminum. Lalu, Randall menyuruh Emily untuk menyalakan TV di rumah itu. Saat TV dihidupkan, hanya terdapat tulisan darurat dan menyuruh warga untuk evakuasi. Emily yang penasaran dengan semua ini pun langsung menyalakan radio. Di siaran radio, terdengar pemberitaan mengenai mikroba yang bertahan hidup di dalam bebatuan. Mikroba itu melepaskan berbagai bakteri sehingga membuat bakteri menguap di udara. Dikatakan juga bahwa bakteri yang menguap itu sangatlah berbahaya. Dari uapan itu sangat mungkin bisa memusnahkan populasi manusia di bumi ini. Emily yang panik pun langsung menyegal seluruh celah di rumah itu dengan solasi. Kemudian, Emily menemukan ruangan bawah tanah di rumah itu. Ia turun ke bawah dan menemukan dua buah tabung oksigen. Tanpa ragu, ia mencoba untuk menghirup oksigen dari tabung itu. Di sisi lain, Randall yang semakin parah malah mengeluarkan lendir dari mulutnya. Ternyata, dari muntan lendir itu juga terdapat parasit seperti yang diinjak oleh Emily. Seketika itu juga, bola mata Randall langsung berubah menjadi putih seperti Jane. Emily yang masih berada di ruangan bawah tanah mencoba untuk mencari barang lainnya. Saat ia menghidupkan lampu, terlihat seorang pria yang sudah dipenuhi lendir dan parasit di tubuhnya. Terlihat juga sosok aneh yang berada di atas pria itu dan melihat ke arah Emily. Tanpa pikir panjang, Emily langsung kabur ke atas sambil membawa tabung oksigen. Saat Emily mendatangi Randall, ia terkejut ketika melihat Randall sudah menjadi seperti Jane. Lalu, ia memukul Randall menggunakan tabung oksigen. Emily syok seketika dan bingung harus ngapain. Saat sedang panik, Emily melihat sebuah kunci mobil di bawah lemari. Saat itu juga, ia langsung masuk ke mobil sambil membawa tabung oksigen. Emily langsung kabur dari daerah itu menggunakan mobil. Karena uap yang begitu tebal membuat Emily sulit untuk melihat jalan. Pada akhirnya, Emily malah menabrak sebuah pohon begitu saja. Emily pun tersadar dan ia langsung keluar dari mobil itu. Dengan uap yang semakin banyak, membuat Emily sulit untuk bernafas. Kemudian, Emily yang sudah panik menemukan sebuah kubahan air dan langsung berendam di air itu. Pada pagi hari, terlihat bahwa kubahan air itu adalah sebuah danau kecil di dekat pantai. Emily juga terlihat terkapar di tepi pantai seorang diri. Namun, Emily yang tersadar bukanlah Emily lagi. Melainkan Emily yang sudah terinfeksi oleh bakteri.